Ya selamat pagi untuk kawanku semua di pagi hari ini pukul 5 ya kita di atas kupon pelusur ya kawan sama Coki merpati pelusur ini hari 17 Agustus ya kita libur semua sekarang kita santai dengan merpati kesayangan kita merpati pelusur ini keadaannya masih agak remang-remang ya kawan tapi di video HP Oppo ini kelihatan terang ya kawan mungkin ini dari kecanggihan teknologi Oppo sendiri ya padahal ini masih remang-remang ini keadaannya masih masih remang-remang dari ini kelihatan ini ini merpati saya kelihatan banget mau kasih makan merpati jam 5 pagi kita panggil banyak sekali nih ini kita panggil saja nanti tak kasih kita sambil istirahat ya nyanteng ini sudah di video udah kelihatan ya kawan kayak siang kawan-kawan saja ini padahal ini masih pukul lima lho masih lho kabel-kabelnya juga kelihatan nih kawan oke sambil kasih makan merpati ya nanti tak tunjukin jetmetik saya jetmetik gambir ya yang anak-anaknya bisa menurunkan 2 api sekali ya kita pancing dengan makanan dulu biar dia mendekat di sini di sini kemana dia tadi oh ini ini terah ya pangeran ya ini aku beli ya terah kolong ini betina aku beli dari Semarang bersama trah arwana siap pangeran ini ini keadaan masih agak gelap ya tapi di video Oppo HP Oppo 11 Pro bisa kelihatan sekali kawan ini siap pangeran ini kakinya brewok gini ya brewok gini oke kita tunjukin jatmatik saja ya mana ya kakinya gini ya oke kita pandeng kalau ini Oh ini loh ya masukin sini ya nanti ini kawan ini saya punya merpati satu ini anaknya pelusur ya anak-anak pelusur ibu jetmetik asli ya wah bener-bener saya merasa bahagia sekali kawan ini betinanya ini yang betina yang di video-video itu yang kecepatannya nabrak bupon ya ini burungnya terus yang turunnya atas kepala masuk Apple ya ini burungnya ini saudaranya asli ini tetap pegangin sekarang tak tunjukin ini dulu nah ini burungnya pegangannya sangat gimana gitu di tangan kawan seperti pegang pelusur ya dadanya betina itu jantung ini jetmetik gambir asli ya kalau turun-turunannya saya kasih nama jetmetik megan protokan itu jadi inilah merpati jetmetik asli anak pelusur saya punya dua ya dan betina itu tidak saya jual dari dulu yang saya jual cuma anak-anak ini kalau asli anaknya pelusur saya tidak saya jual itu cuma ada dulu yang tak kasih teman saya gitu cuma satu satu orang kalau nggak salah yang asli terus yang yang lain tuh ada ya masih piye di lolomati ada yang hilang gitu di Surabaya itu ada satu di Dung Turing ini saudaranya ini asli ya asli anaknya pelusur cuma di sana itu kunjir hitam kalau ini kan gambir saya gambir-gambir megan ini bener-bener saya jaga saya ternak karena apa bisa menurunkan anak-anaknya yang atas pala ya kecepatannya itu menyenangkan sekali semuanya dan merpati saya yang sering nabrak jetmetik itu disini ada yang putus sayapnya ada yang ancur badannya ada yang putus kepalanya ada yang uh kakinya dadanya uh hancur karena berkabel ini kawan-kawan dan semuanya mati gitu itu turun-turunannya merpati ini ya jetmetik gambir saya juga jetmetik megan juga jetmetik hitam ini saya bukan menyembongkan diri ini adalah untuk kawan-kawanku yang mempunyai merpati seperti saya saya ini mohon untuk dijaga kualitasnya dijaga burungnya gitu jangan sampai mati jangan sampai kena apa-apa harus dijaga bener diawasi tiap hari diawasi itu itu saya kalau menjaga merpati kesayangan saya itu begitu woi jetmetik gambir ya ini kawan yang di video-video anak-anaknya yang saya jual-jual mahal-mahal itu ya ini ibunya nah kita pegang yang jantannya yang saya ternak juga ya ini sakit saya obati beberapa hari ini jantannya ini jantannya yang saya ternak ya kalau tadi ini jantannya ini jantannya makanya teman-teman saya itu ada yang orang jual burung katanya burungnya Cak Bagio gitu dipotongnya dicirim saya ini jantannya 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 kawan semuanya ya kayak pelusur itu lusur saya itu dari mulai di posa itu sampai hidup di saya ini belakang situ sama disini dulu kan dia miliknya orang belakang situ itu dia hidup di belakang situ kira-kira sekitar dua tahun dua tahun tiga tahun lah kalau nggak salah saya hidup aja saya sering lihat aksinya dan kemudian saya tertarik kemudian akhirnya saya semangat obi burung lagi karena saya punya pelusur posisinya pelusur waktu saya beli itu itu pekdot semua tapi mau mati dia itu tak obati selama 6 bulan akhirnya sembuh nah dan ya ini sampai saya obi sampai sekarang ini nah ini anaknya kawan-kawan ya cat Matic gambir kan saudara ini tak jual di Mas Ferdi di di gayungan dan ceritanya hilang pakai ring dia tak kasih ring di rumah bener kawan itu dulu dibeli Mas Ferdi 3 juta disini belinya kabarnya hilang terus ketemu hilang lagi gitu dan kalau yang piek-piek tak jual Mas Ferdi itu anaknya ini anaknya Jet Matic bukan anaknya pelusur asli tapi masih puto jejet gitu kalau yang asli itu yang di Mas Ferdi dulu pernah hilang kena Mas Nandatri di gedung pengkol tak kebus dan tak tren lagi tak jual ceritanya dan hilang disana udah lama sekali sekali tiga tahunan lah ini saudaranya asli emang-eman banget kawan kalau punya merpati yang mempunyai spek yang bagus atas sana turunnya soalnya sulit sekali kawan mencari merpati yang sulit sekali yang punya nyali yang kuat disini yang berani turun gitu kita lepas persis kawan oke ini sama pelusur ibunya indoknya persis sekali kawan oke kawan sampai disini dulu jumpa dengan Cak Pakew Blusur Coki Merpati Blusur selamat hari libur dan Merdeka selamat hari Merdeka 17 Agustus tahun 45 Merdeka salam bukur selalu